Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Dian Kurnia Rizky Kali ini saya mau review dan juga uji ketahanan Produk terbarunya Emina Ini ada Emina Cushion Daily Matte SPF 25 PA Plus plus Kalau dulu saya pernah review untuk Daily Matte BB Creamnya dan ini super duper Saya suka banget Ini udah gak tau kali berapa saya beli ya Ini di kulit saya yang kombinasi itu Awet, kemarin saya pakai Untuk merias Nari dan juga pentas Amara anak saya dan juga temannya itu Super duper awet banget Oke, langsung saja Ini agak cepat karena Saya juga mau pergi jadi sekalian Nanti ya untuk uji ketahanannya di luar Emina Daily Matte Cushion Seperti ini Oke, harganya kemarin dapet diskon Jadi Rp84.000an Kalau gak salah Di official storenya Emina Shopee Ini saya ambil yang warna W03 Caramel Seperti yang ini juga Karamel Kulit saya Medium Kuning Langsat Jenisnya Kombinasi Oke Seperti ini ya Tuh Kemudian Dalamnya kayak gini Sekarang mau saya Taruh dulu di tangan Warna W03 Oke Bismillah Insya Allah Semoga Masuk ya Sebelumnya Saya sudah pakai Sunscreen dari Skin Aqua Yang UV White Knit Milk SPF 50 Plus Primer dari Ultima Yang warnanya Ijo Tiltin Aqua Fleur Oke Langsung saja Bismillahirrahmanirrahim Ini saya Satu kali ambil dulu ya Oke Untuk Coverage-nya itu Medium Apakah dia juga Seawet BB creamnya Saya harap Juga bisa Seawet itu ya Oke Ini medium ya Teman-teman Masih Terlihat Seperti bekas Jerawat saya Belum tertutup Dengan Sempurna Oke Ini untuk Hasil sementaranya Warna W03 Caramel Di kulit saya Medium Yellow Undertone Kuning Langsat Seperti ini ya Oke Insya Allah Warna ini Masuk ya Kemarin Saya coba yang W02 Terang banget ya Tuh Kayak gini Oke Ini Hasilnya Matte ya Tapi yang Gak matte banget Masih ada sedikit Kilauannya Oke Ini akan saya ratakan dulu ya Yang bagian kiri Sama-sama Dengan Sekali Ambil dulu Sekali tepuk dulu ya Tuh Oh iya Kalau Ditanya Kalau dipake Wudu Gimana kak Gimana mbak Masih awet gak Jawaban saya Kalau mau solar Wajah itu Harus 100% Bersih dari Makeup ya Jadi Kalau mau Wudu ya Makeupnya dihapus dulu Nanti habis itu Makeupan lagi Oke Ini dia Hasilnya ya Sudah saya ratakan Tadi baru pake Satu layer Dari Emina Daily Matte Cushion Oke Ya Dia itu Saya ulangi Matte Tapi ya gak Matte banget Oke Coverage-nya Medium Sekarang Akan saya Tambahkan lagi Satu layer Di atasnya ya Biar lebih Ketutup lagi Oke Ya Jadi Dia itu Buildable Alias ketika dia Ditimpakan kembali Ke layer yang berikutnya Itu Gampang Tidak menggeser layer Sebelumnya ya Oke Bisa terlihat ya Yang sebelah kanan ini Lebih cover Ya Daripada yang sebelah kiri Yang Sudah saya beri dua layer Oke Sip Bagus Nah Sekarang akan saya ratakan dulu Yang bagian sebelah kiri Ya Sama ya Kanan kiri Dua kali layer Hasilnya seperti ini Oke Bagus Ya Sementara ringan Gak ada rasa Gatel Celeki-celeki Itu gak ada Oke Nah sekarang Akan saya beri Beda Emina Daily Matte Compact Powder Ini juga yang Caramel Ya Itu akan Saya Pakai Saya kasih Di daerah Seputaran Bawah mata Ya Ini Kemudian bagian sini Hidung Oke Dikit aja Bagian bawah mata Hidung Dan seputar Dizon Yang lain gak Saya kasih Oke Seperti ini Sebetulnya Kalau ada warna Kalau ada warna yang setingkat Di atas W03 ini Tapi di bawah W02 Sebenarnya Warna Saya tuh Masuk yang di itu Di tengah-tengah Antara W03 W03 ke W02 Jadi Bawa ada Warnanya yang Disitu Gitu loh ya Jadi Biar setingkat Lebih terang Daripada si warna W03 Caramel ini Tapi Ya sampai Jauh ini masih Aman ya Seperti si Baby creamnya Oke Akan saya lengkapi dulu Satu riasan wajah Nanti saya akan kembali Seperti biasa Inilah hasil akhirnya Ketika sudah saya lengkapi Makeup ya Tadi untuk terakhir Saya berikan YOU Nutriwear Makeup Stay Lock Mist ya Oke Untuk hasil sementaranya Seperti ini Emina Daily Matte Cushion Di kulit kombinasi saya Ya Seperti ini Oke Kita zoom Sek Oke Nah Kayak gini ya Oke Itu tadi untuk Sementara Hasilnya Oke Semoga Oksidasinya aman ya Jadi dia gak oksidasi Banget Oke Ini sementara masih masuk Di kulit saya Medium Yellow Undertone Kuning Langsat ya Oke Ringan Enak Gak ada rasa Seperti gantel Apa Gak Ini aku makan ini Bener-bener ringan Sekarang sudah jam 9.30 Nanti saya akan kembali lagi Beberapa jam Kedepan ya Saya akan update Saya juga mau pergi ya Jadi Tetap disini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Halo Kembali lagi Seperti biasanya Sekarang jam 16.40 Ya Tadi dari jam Setengah 10 Berarti Kurang lebih 7 jam Pemakaian dari Emina BB Cushion Daily Matte Ini ya Oke Di kulit saya yang kombinasi Gak saya touch up Sama sekali Ini kan saya zoom Oke Seperti ini Ini Hilang kegeser Ciput ya Oke Ini juga ada bagian yang Complong sedikit Karena tadi saya Membersihkan Belek Iya Oke Kecewes Oke lah Bagian sini ya Tadi saya pakai Masker Ya Oke 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 7 jam Pemakaian Oke Overall Masih Lumayan Nempel ya Di kulit kombinasi Saya BB Cushion Daily Matte Emina ini Oke Untuk oksidasinya juga Aman Gak banyak banget Ya Oke Seperti inilah Hasil akhirnya Saya berikan nilai 8,3 Untuk Emina Daily Matte BB Cushion Ini ya Oke Bagus Hanya saran Saran saya Tadi Boat dan Nomor Di antara W02 Dan juga W03 Yang Hero Undertone Oke Sip Ya Ini dia Kiranya Untuk Review Dan juga Uji ketahanan Kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Saya ulangi lagi Untuk Subscribe channel Dian Kurnia Rizki Dan juga follow Instagram Dan IG saya Di Dian Karizki D-I-A-N K-R-I-Z K-I Mohon maaf Apabila ada kekurangan Dan juga salah kata Jumpa lagi di video-video Saya selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Daaah